Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya memberikan KDD bagi atlet jabar berprestasi di PON ke-20 Papua sebesar 145 miliar 45 juta rupiah. Namun karena anggaran pemerintah sedang mengalami defisit akibat COVID-19, KDD diberikan dalam dua tahap, 50% dari APBD Perubahan 2021 dan 50% dari APBD 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan uang KDD bagi para atlet peraih medali di PON ke-20 Papua Rabu pagi 27 Oktober 2021. Salah seorang atlet yaitu Fadlan mendapatkan KDD sebesar 1,75 miliar karena mendapatkan 6 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu. Menurut atlet renang tersebut, dirinya melakukan persiapan cukup lama untuk bisa meraih prestasi tersebut, tak hanya setahun dua tahun. Fadlan yang November mendatang akan meraihkan ulang tahurnya ke-24 menyatakan, uang KDD yang didapatkannya akan ditempatkan dalam beberapa pos, diantaranya ditabung dan diinvestasikan. Ya, yang pasti memberikan yang terbaik ya, maksudnya sudah ada, saya terbaik orang raga terukur, orang raga renang, jadi sebenarnya semuanya sudah ada di atas kertas, yang kemarin berangkat ke Papua tetap fokus karena kita bertanding di air, bukan di atas kertas. Jadi ya apapun itu, kemarin diberikan juga persiapan yang baik, persiapan yang baik, persiapan yang baik, dari perjabat, terus bisa tampil maksimal, ya jadi bisa bawa pulang dari yang diinginkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, KDD bagi atlet pon dan paralimpik yang bernilai 145 miliar 45 juta rupiah tersebut, akan diberikan dalam dua tahap, karena defisitnya anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penanganan COVID-19. Dirinya pun berharap semangat juang di bidang olahraga, menular ke bidang yang lain. Nah, Jawa Barat juga apa adanya, kami memberikan ini dibagi dua tahap. Tahap pertama 50% sekarang, dengan pacara hari ini, dan sisanya akan dilengkapi di anggaran 2022. Karena kita tahu ya, selama pandemi COVID-19, institusi kenegaraan, pemerintahan mengalami defisit dan hilangnya pendapatan. Ridwan Kamil pun menyatakan, pihaknya akan memikirkan semua metode yang bersifat kebersamaan, tidak hanya dari negara yang ujungnya untuk pekerjaan, jaminan hari tua, dan lain-lain bagi para atlet. Dirinya berjanji akan memikirkan hal tersebut dalam bulan-bulan ini. Selain itu, Rabu ini pun dirinya melepas para atlet yang akan bertanding di Peparnas di Papua November mendatang dengan target juara umum. Ridwan Kamil pun berpesan, agar para atlet somyah ketuan rumah dan mengikuti arahan dari ofisial serta pimpinan. Budi Hartati, Bandung TV